Hai Yes Siang guys Kita ini sedang tersesat di sebuah wilayah Di tengah kampung Bayang ini di tengah kampung kan Coba di shoot Ini kampung nih Kampung banget nih Ini kampung biasa guys Tapi Di belakang saya nih guys Surganya bonsai Eh masuk Kita langsung pindah ke Jepang nih guys Jadi Jepang nih disini Ini koleksi bonsainya Mastri Mana Mastri Ah ini yang punya nih Ini 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 yang punya nih Sing Borokso Taman Jepangnya ini Ini Mastri Masri selamat siang Ini saya dari Perumat bonsai Wanosobo PBW BEMB Kita bener-bener excited sekali mas Ketika masuk kesini tadi Untuk review Wah ini hargi review nih Ini karena Rugi kalau kita gak review Ini ternyata Wanosobo itu punya Master bonsai Kelas internasional ya mas ya Kelas internasional Keusah Allah mas ya Dimana Kolasinya sangat luar biasa Ya Kalau boleh kita mau nanya-nanya mas ya Boleh ya Kita mulai dari mana mas Ini Buat saya jenis apa mas Ini tau si Tau si Ini Ini Pembipitan sendiri mas Ya ini dari Nol ini Oh dari nol Kok bisa gede segini ya mas ya Ya Bulutnya ini ditanam di tanah Besarkan dulu Besarkan dulu Setelah besar baru kita potong Kita lepas lagi Kita program Wah seperti ini Jadi seperti ini Ini berapa lama Waktunya bikin jadikan Dari penangaman di Ini pembaca orang Batangnya 3 tahun Dan Bikin persabangannya Sama bikin mengurusin Nahkota ini 3,5 tahun Itu tahun 6,5 tahun 6,5 tahun 6,5 tahun Ini kalau jadi Besok taksiran angka berapa mas Ini minimal 50-100 50-100 Kalau ada yang lebih seneng Ya ada yang lebih seneng Bisa 1 milik Bisa loh ya Filosofi bonsai itu adalah Kesabaran Dan ketelatenan Serta ketekunan Nah Kita gak mungkin Mau nih nunggu 3 tahun 3,5 tahun Tapi seorang master itu Mau nunggu Sambil merawat bonsai yang luar biasa Ini namanya Bonsai Tausi ya mas Oke kita bisa lihat yang lain mas Yang mana mas Yang mana mas Cemara Cemara Jenis Cemara ya Cemara Kinensis Cemara Kinensis Cemara Kinensis Uniknya Dia di setup Ada batu karang Ada lumut Ini berarti Ini harus di setting Itu ya mas Dibikin ya Dibikin Dari awal Sudara konsepnya Ya Dari kecil Rebitan Kita masukin ke situ Lalu kita program Terminya itu sama batunya Kain lemut lemutnya Siar kesan alami Ini umurnya 3 tahun Taksiran harga Gak apa mas Ini sih gak terlalu mahal 2,5 Cuman 2,5 Ini di Wono Sobo Kalau di Kota Bisa 7 juta Ini murah Diambil aja Ini masih murah Ini 2,5 Padahal Prosesnya butuh 3 tahunan Luar biasa Lanjut mas Ini apa Oh Sini Oke Ini mirip ya Tapi lebih kecil Ini Sargenti Pingpong Sargenti Pingpong Kenapa dinamakan Pingpong Karena Hahaha No 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 Hahaha Ya gak Seperti ini Yang panjang Dia kayak bulat ya Kayak bulat Bukur Bukur Ini berapa tahun Bilan untuk jadi seperti ini Bisa jadi ini Ini Kalau original Ini mungkin umurnya Sekitar 50 tahun Tapi ini karena Okulasi Dari Sargenti Eh dari Sinensis ini sinensisnya kurang lebih umur 7 tahun dan ini umur 3 tahun umur 10 tahun ini tahun 10 tahun, takdiranya berapa nih mas? 15 15 guys, 15 buat saya yang benar-benar kelihatan alami banget Jepang banget terus ini? ini apa nih? ini namanya waru, waru India coba di shoot daunnya yang kelihatan semakin dia rapat semakin kecil karena makanan cuma segini terus yang makan itu banyak daun ini waru? tak siram berapa nih mas? ini kurang lebih 15 semuanya yang SXP aja mas? gak semuanya bisa, gak cukup nanti tempat itu oke oke ini apa mas? ini namanya Hoki Ante Hoki Ante ya ya Hoki Ante itu seperti ini guys tapi ini juga dibentuk ya mas ya? dipenuhinya dibentuk ya? seperti bisa seperti membuat kayak segitiga gitu ya? ini sudah kelas utama ini kelas utama ini sebenarnya udah bisa masuk kelas bintang karena dia masuk 10 besar terus di kontes nasional ini udah ada sekitar 15 kali kontes dapat 10 besar terus 50 cuma 50 guys 10 besar nasional luar biasa yang ini namanya Ulmus Mikro Ulmus Mikro Ulmus Mikro ini ganyanya pecil-pecil juga ya mas? lebih kecil lebih kecil lagi ini iya lumput lagi ini kalau misalkan pas ini banyak banget pas jauh rapet rapet banget ya? ya mas sekarang di pruning ya ini ya? ya ini tinggal cutting baru di pruning tapi belum dirapikan ini rencana buat kontes besok Ciwanesopo Wadah Sintang itu oh iya tanggal tanggal 8 sampai tanggal 14 oke guys 8 Maret sampai 18 Maret ya? iya sudah ada kontes atau festival bonsai di Wadah Sintang ya sama kalau yang tertarik bisa kesana sekalian nanti menikmati Wadah Sintang ini artinya 50 sampai 75 50 sampai 75 lebih kecil gitu ya hehehe oke 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 kita lihat ini teman-teman gimana? ini 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 jenisnya tusu 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 yang mikro yang kecil yang kecil ini masih untuk harian ini akan dengan dalamnya keren ini cuman belum dibuka selesai ini atasnya dulu baru bawahnya dirapi dirapi ini juga mau buat kontes juga rencana tusu ini yang disini saat ini paling saya suka ini yang paling paling jagit ini covernya Mas Tri ya berarti ini ya tusu bulu mikro ini penawaran sudah siangka 50 penawaran sudah ada yang minta 50 mas Tri belum lepas kalau belum 100 ya mas ya targetnya 100 karena ini akan di maintain dulu biar benar-benar lebih berharga nilainya ya ini yang biasa yang biasa sekarang sekarang kita mau menuju ke kebunnya bonsai kebun pembiakan atau apa kebunnya pembesaran atau pembesaran ini jangan main-main guys ini pohon-pohon yang ini yang jual juga ini 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 wah banyak wah ternyata banyak sekali ini ini mulai penempelan ini ini 5 tahun lagi baru 5 tahun mas ini sudah mulai menggelutih bidang fungsi itu berapa tahun dari nol dari awal pertamanya menikmati 2010 2010 berarti sudah 11 tahun ya 11 tahun awalnya pohon pertama itu apa mas Dina awalnya pohon pertama itu saya beli itu red maple sama black fire eh red maple berapa saya mau iya bujutan sepang karena itu favoritnya orang buji sama semara berkembangnya ke semara-semara ini ini waru-waru ini ini waru merah waru taiwan waru taiwan waru taiwan masih program masih program ini nanti bisa dipikirkan buahnya juga mas ya iya bisa ini berarti ceritanya ini indukannya ini iya ini 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 semara ini semara apa ini perfinansi perfinansi ini ini juga sedang ini iya masuk program iya masih pembesaran cabaran 1-2 tahun lagi mungkin baru naik iya 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 ini NYU iya iya bayang iya ini kalau ada orang tertarik aku mau beli gini itu boleh atau jalan tahan Oh boleh kayak gini kisaran 25-30 masih banyak masih murah ya tapi kalau sudah di atas ratusan ya Wah keren-keren sebagian udah diterang ini mulai program percabangan ini pembesaran cabang disini ini untuk program segini berapa tahun nanti ketemu ini umur baru lima tahun dari lima tahun ya hai 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 bulan sekali enggak perlu banyak yang penting rajin ya rajin kalau musim kemarau kita siram rumput-rumput ini juga harus bersihkan ya bersih ini dua bulan sekali belum di program baru dipindah ini jalan dulu cara bibitan juga ini dari bibit ini ada 100 pohon saya berpain ini segini sekitar 2 juta 2 juta 2 juta nyelip ya ini masih masih di lahan ya masih ini karena yang sebelah sini ini memang tadinya itu memang lahan pembibitan program pembibitan setelah kita liuk-liuk baru kita pindah Oh berarti di program di lahan ya Han seperti ini nanti kita baru pindah ya pindah ke lahan Hai saya mahal kan katanya langsung pucuk merahnya Mas yang mahal sekarang yang yang bagus ini masih ukuran sebeda bol a sedotan duduk dulu ini belum lama sih paling baru sekitar dua tahun cepet berarti ini dulu setelah hidup ya hehehe ya cakupin piroki jadi cara beli sekitar 5 juta lebih murah ya pada beli cakup kantil gil ya hahaha ini masih cantuk Ayo yang liarnya tau sih itu temennya yang tadi udah dipanen itu gitu ya Oke guys gini dulu ya lanjut besok lagi jangan lupa klik subscribe sama tekan loncengnya biar tahu kalau kita upload video baru Oke Sub indo by broth3rmax